Halo Sobat Datu Handmade, jumpa lagi Tutorial kali ini masih tentang Ecoprint Pounding ya Namun akan kita terapkan pada media Toothbag Yuk langsung aja simak videonya Disini sudah aku siapkan Toothbag yang sudah di scoring dan mordanting Link proses scoring dan mordanting bisa kalian lihat videonya di kolom deskripsi ya Kemudian ada 2 lembar plastik bening Setengah sendok makan bubuk tawas Palu kayu Daun dan juga bunga Serta air bersih Masuk ke proses pembuatannya Masukkan terlebih dahulu plastik ke dalam Toothbag sebagai pembatas Karena ini yang akan kita pounding hanya satu sisi saja Jadi agar nanti daun maupun bunganya tidak tembus sampai ke belakang ketika dipounding Pastikan plastiknya sudah rata ya Kalau sudah kita mulai dengan meletakkan daun di atas Toothbag Nah kalau di video sebelumnya daun kita letakkan di bawah kain Namun karena yang kita gunakan daun kelor yang agak susah menatanya kalau kita letakkan di bawah Toothbag Jadi ini kita letakkan di atas Toothbag saja teman-teman Agar menata daunnya lebih mudah Setelah itu tutup daun dengan plastik Kemudian kita pukul-pukul tepat di atas bagian punggung daun menggunakan palu Memukul-mukulnya pun harus secara runtut ya Agar hasilnya nanti bisa bagus Untuk menghasilkan ekoponding yang bagus pun juga harus sabar dan telaten teman-teman Kalau sudah dirasa secara keseluruhan merata kita memukul-mukulnya Kita bersihkan dulu sisa-sisa daun yang menempel di kain Kemudian kita bisa lanjut lagi memondingnya Meletakkan daun atau bunga bebas ya Sesuai kreativitas kalian teman-teman Oh iya daun atau bunga yang digunakan pada teknik ponding Alangkah baiknya menggunakan daun atau bunga yang masih segar ya Selain menggunakan daun kelor Di sini aku juga menggunakan bunga tapak darah teman-teman Bisa kalian lihat ya Setelah diponding warnanya berubah menjadi warna ungu Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bunga kenikir Kira-kira akan menghasilkan warna apa ya setelah diponding Sembari melihat videonya Buat kalian yang belum subscribe channelku Yuk segera subscribe Aktifin juga tanda loncengnya Agar kalian dapat notifikasi apabila aku upload video-video yang baru Dan kalau dirasa video ini bermanfaat Share juga ke teman-teman kalian ya Ternyata berubah cenderung ke coklat ya Apabila semua daun dan bunga selesai kita pounding Kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit agar zat warnanya meresap ke kain Tahap terakhir yaitu fiksasi Tuangkan setengah sendok makan tawas ke dalam air Kemudian aduk-aduk sampai larut Setelah itu rendam tutbek ke dalam larutan tawas kurang lebih selama 15 menit Selain tawas kalian juga bisa menggunakan tunjung atau kapur teman-teman Perbedaannya kalau menggunakan tawas akan menghasilkan warna cerah Kalau tunjung gelap dan kalau kapur lebih ke warna tua Buat kalian yang belum tahu tujuan fiksasi Tujuannya yaitu untuk mengunci motif dan warna agar tidak luntur Setelah difiksasi tutbek kalian jemur dengan diangin-anginkan ya Itulah tadi tutorial dariku Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di videoku selanjutnya